oke baik para pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim jawa luar jawa se-indonesia raya informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini ya oke baik para pecinta tanaman masih bersama informasi tanaman dan peternakan jadi kesempatan kali ini saya mau melakukan penyemprotan ya tahap penyemprotan video ini adalah ilmu dasar tabu lampot part 13 jadi tahap penyemprotan yang keempat sebelumnya di usia 1 bulan kurang lebih 1 bulan setelah tanam saya menggunakan organik kemudian 1 bulan setelahnya itu saya menggunakan insektisida diberbahan kimia dan ini saya campur dengan pupuk daun jadi mereknya apa insektisidanya seperti apa nanti saya jelaskan sebelumnya jangan lupa subscribe like share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan berbagi bersama kita bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat nah oke baik oke jadi saya siapkan dulu nah ini adalah nah ini pupuk daunnya saya menggunakan sampurnade untuk daun sampurnade ini cuma 1500 perak ya untuk tiga kali penyemprotan artinya untuk tiga tank jadi satu bagian itu satu tank 15 liter ya 15 liter kalau tanamannya sedikit disesuaikan saja dosisnya oke dengan lanat ya lanat ini 6000 6 ribuan nah jadi jangan salah murahan tapi ini kalau penggunaannya tepat ini hasilnya maksimal oke sebentar saya jelaskan jadi yang lanat ini untuk hama dan penyakit jadi hama itu sangat mengganggu kemudian sampurnade sampurnade ini untuk pertumbuhan jadi nanti kalau di saat fase generatif di saat sudah dewasa kita ganti dengan sampurnade untuk buah jadi lanat ini atau insektisida jadi jangan kita menunggu terkena penyakit parah kemudian baru kita obati ya jangan jadi kalau bisa itu terjadwal ya terjadwal jadi bisa dua minggu sekali dua minggu sekali kita semprot pakai lanat agar tidak terserang hama dan penyakit nah kemudian kita campur dengan sampurnade atau pupuk daun atau nanti terserah kalau jenengan pakai gandasil de juga bisa juga bagus kalau yang ini murah saja 6500 perak jadi sampurnade ini mempunyai apa unsur yang lengkap ya lumayan lengkap di sini ada nitrogen kalium magnesium pospat jadi di sini untuk pertumbuhan itu bagus sekali seperti yang kita lihat di sampurnade ini memiliki zat untuk menghijaukan daun ya seperti yang kita lihat di sini daunnya hijau-hijau bersih-bersih ya di merata jadi kurang lebih semuanya seperti ini di daunnya daunnya bagus-bagus ini ada sedikit lubang itu wajar tidak ada yang sempurna di dunia ini tapi ya kita usahakan agar bisa maksimal di sini kita lihat bagus-bagus hijau-hijau ya jadi ini hasil dari penyemprotan rutin ya jadi ada jadwalnya jangan menunggu terkena penyakit kemudian kita semprot jadi untuk rotasinya bisa menggunakan dua minggu sekali penyemprotan untuk dosisnya seperti yang saya jelaskan tadi nah ini saya melakukan pemurningan agar batang ini cepat membesar dan terkena sinar materi bisa masuk ke dalam jadi daun-daun yang berada di batang tua saya kasih hilang akhirnya ya seperti ini kita lakukan pencerangan batang jadi maksimal tiga atau dua jadi batangnya besar karena batangnya besar nanti ketika sudah waktunya untuk berbuah ini insyaallah cepat berbuah karena batangnya sudah siap untuk menopang buah nah itu tadi bonus ya bonus bonus penjelasan dari saya jadi intinya yang video kali ini saya melakukan penyemprotan ya oke untuk lanat lanat-lanat ini isinya 15 gram jadi 1 1 liter 1 gram 1 liter 1 gram jadi 15 gram ini 1 saset isi 15 gram berarti 5 15 liter air jadi dilarutkan di 15 liter air jadi pas satu tanki ini kurang lebih 15 liter nah ini 1 saset bisa kita masukkan semua ke dalam tanki kemudian kalau yang ini ini 1 saset ini menjadi 3 tanki menjadi 3 tanki artinya 3 tanki 15-15-15 jadi 45 liter nah ini kondisi tanaman sekarang usia 95 hari setelah tanam jadi ukurannya seperti itu seperti ini tadi kurang lebih tinggi 1,5 ada yang 1,4 oke kita campurkan satu saset ini 1 saset untuk 15 liter kemudian campurkan pupuk daunnya ini setengahnya ini karena kemarin sudah saya pakai jadi 1 saset dibagi 3 jadi 1 saset untuk 3 tanki sudah ini untuk penyemprotan berikutnya ini murah 1500 saja ya tapi jangan salah manfaatnya yang bagus sekali nah kemudian kita aduk ya oke kemudian kita tutup kita semprotkan merata dari ujung sampai bawah ya sampai pangkal jangan sampai ada yang ketinggalan kurang lebih seperti itu begitu juga seterusnya nanti disemprot semua oke baik sekian video dari saya jadi jangan lupa subscribe like share channel kami ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat selamat menikmati